selamat siang menjelang sore saya pertanakan media perkenalkan saya Endin S.A.M.H. CPL dari kantor hukum Endin S.A.M.H. CPL & Partner dalam hal ini diberikan kuasa oleh klien saya, kemudian Fitri Yanti S.A. terkait hal-hal yang beredar di media sosial yang disampaikan secara pulgar oleh saudara Sintiara Alon jadi atas dasar hal tersebut klien saya datang ke kantor saya membahas terkait peristiwa-peristiwa yang terjadi selama ini dimana klien saya dalam hal ini adalah sebagai pengacara juga, lawyer juga sebagai advokat yang punya etika berprofesi jadi atas dasar itu klien saya menyampaikan peristiwa hukumnya menyampaikan fakta hukumnya yang terjadi selama ini di media beliau sampaikan bahwa ini harus disampaikan lewat media jadi jangan sampai opini-opini yang terjadi yang disampaikan oleh pihak Alona ini menjadi satu giringan opini yang berat sebelah maka atas dasar keseimbangan hukum itulah klien saya merasa ada indikasi pencemaran yang baik ada indikasi fitnah terhadap klien saya maka atas dasar itu pada hari ini kami mengundang dari rekan-rekan media untuk hadir terkait peristiwa hukumnya seperti apa nanti terkait peristiwa hukum terkait fakta hukumnya akan disampaikan oleh klien saya yaitu Ibu Dian Fitriani kalau saya setara teknis saja akan menyampaikan terkait upaya-upaya hukum bagaimana nanti teknis upaya hukum akan saya sampaikan untuk sekarang ini akan disampaikan bagaimana bantahan-bantahan yang disampaikan oleh klien saya Ibu Dian Fitriani silahkan Ibu Dian saya ucapkan terima kasih kehadiran rekan-rekan media yang kebetulan siang punya ada di kantor saya saya selaku mengatasnamakan selaku mansal kuasa hukum dari Sintiara Alna yang pada saat itu kantor hukum saya ini diminta atau ditunjuk oleh Sintiara Alna sebagai kuasa hukumnya dan pada saat itu kami sudah melakukan kami dengan tim sudah melakukan secara benar secara fakta hukum dan sesuai dengan aturan hukum sehingga pada saat kami di perjalanan kami menangani perkara Alna ini meminta kepada saya meminta kepada saya dan tim untuk waktu itu dia dan asistennya itu yang asistennya dia yang ditunjuk oleh dia meminta ke saya karena rumah yang ada di salah satu rumahnya itu akan disita oleh Bang Fama nanti saya juga akan memberikan bukti-buktinya nah saya disini sebagai seorang kuasa hukum dari dia berdasarkan surat kuasa yang diberikan ke dia otomatis saya ada sedikit apa ya beban tanggung jawab sehingga apa yang dia minta bantuan kepada saya untuk mengamankan barang-barang karena itu akan disita oleh Bang Fama tapi kami kami sebagai orang hukum kami harus jelas dulu pada saat itu kami meminta dasar kami untuk mengosongkan dasar yang kami pegang adalah serat dari Bang Fama yang disitu menunjukkan untuk segera diposongkan mungkin bisa saya tunjukkan jadi saya menunjukkan ini surat kuasa saya yang disini menunjukkan Sintiala Arona memberikan kuasa kepada kantor hukum yang pada waktu itu saya menunjuk saya sendiri Fitri Yanti Dian Rasawad Esa Melanie Dian Riz Tianti Jakai Iswet Esa Setelah setelah surat kuasa ini kami jalankan kami selaku lawyer kami juga sesuai dengan kode etik kami menjalankan sesuai kolibor hukum yang kami sedang tangani setelah setelah semua itu berjalan di tengah-tengah Alona dan asistennya yang bernama Emma dia meminta tolong kepada saya bahkan memohon kepada saya untuk mengosongkan segera rumah yang ada di salah satu rumah mungkin nanti rekan-rekan media bisa saya ini saya juga lupa ini rumah nah saya sebagai seorang lawyer dan tim tidak serta merta apa ya rekan-rekan tidak serta merta saya menghindar profesi saya yang saya dituduh mencuri disini sebelum saya melakukan perintah yang Sintiara Alona dan Emma asistennya dia meminta bantuan kepada tim saya saya disini meminta dulu dasarnya apa dan kami diberikan ini surat dari Baru Fama untuk segera mengosongkan rumah tersebut karena mau dilelang karena mau dilelang dengan dasar ini saya melangkah ke sana bersama tim yang pada saat itu asisten yang ditunjuk Emma itu juga saya tidak mau kalau dalam keadaan sendiri jadi ada Emma dan pada saat saya mengamankan itu barang semua semua juga dibebankan kepada kantor hukum kami artinya kami sebetulnya kemanusiaan secara kemanusiaan saya membantu klien saya dan pada saat saya mengeluarkan barang kunci itu bukan serta merta seperti yang disampaikan adalah saya mencuri saya disini juga sebagai orang hukum saya tidak mungkin tidak mungkin saya merendahkan diri saya dengan mencuri mungkin rekan-rekan nanti bisa saya tunjukkan barang-barang itu masih disini tidak berubah tempat dan pada saat kami dan tim mengeluarkan barang-barang itu itu juga ada tanda terima dari asistennya si Emma nah dengan dengan yang disampaikan Alona saya merasa saya merasa satu profesi saya sudah dicemarkan karena saya pun sempat ketika pemberitaan saya sempat meminta bukti apa yang mau diberikan kepada saya dengan tujuan bahwa saya dan tim ini ada pencurian yang kedua Sintiala Alona memberikan mandat kepada saya dan tim khususnya kantor hukum saya ini untuk menjualkan menjualkan satu unit pos-posan yang pada pada saat itu saya sebagai lawyer saya sebagai kuasa hukum kembali lagi ke manusiaan saya tidak apa saya tidak berharap apa-apa dari penjualan itu saya tidak menginginkan apa-apa jadi saya hanya kemanusiaan sekali lagi dan disini saya juga melalui prosedur hutung karena saya ini diminta tim diminta untuk menjualkan dan mengamanakan untuk keuangannya saya juga meminta dia membuatkan kuasa menjual kuasa jual kami tunjukkan ini kuasa jual dari kami 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 kami